Ah, ini sudah ada? Baik Ada kesalahan di KTP itu sedikit yang mulia Yaitu tertulis MSC Yang benar adalah MH Oh, oke Di CV Bapak sudah benar ini? Ya, tapi KTPnya Baik, saya bacakan identitasnya Pak ya Nama Bapak Dr. Arnes Susno Duwaji S.A.M.H Ya Bapak tempat layarnya di Pakar Alam Pakar Alam Sumsel ya 1 Juli 54 Jenis kelaminnya laki-laki Alamatnya Jalan Wijaya 10 nomor 1 ya Melawai Kebayaran Baru Agamanya apa Pak? Islam Pekerjaan di KTP Wira Swasta Ya, betul Warga negara Indonesia Pak ya Ya Bapak CV-nya Pendidikan sudah ada di sini Termohon mau dilihat CV-nya Silahkan kalau mau dilihat Tidak perlu saya bacakan lagi Karena ini Sangat banyak CV-nya 35 tahun yang mulia dinas 35 tahun dinas di mana Pak? Sampai ke Maluku Sampai ke Lusat Tenggara Sama dengan kami berarti Pak ya Siap Seluruh Indonesia ya Sebelum saya lanjutkan dengan Secara selanjutnya Ada tanggapan dari Termohon Terhadap ahli yang dihadirkan oleh tim Puasa para pemohon Ya partner mereka saya dulu Pak Tidak ada ya Mungkin ada yang kenal Pak ya Baik Banyak yang sudah di Kejaksaan Agung Sudah jadi orang-orang hebat semua Baik Sebelum Memberikan pendapatnya Bapak bersedia untuk Saya sumpah Kami sumpah Bersedia Bersedia ya Dengan ajaran agama Islam Pak ya Islam Silahkan Pak Berdiri Satu langkah ke depan Ikuti ucapan sumpahnya Siap Pada hakikatnya Bapak yang bersumpah Saya hanya memandu Ucapan Atau lafaz sumpahnya saja Diucapkan atau dilapaskan Pak ya Sumpahnya ya Siap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah Saya bersumpah Demi Allah Saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Sebagai ahli Sebagai ahli Akan memberikan pendapat Akan memberikan pendapat Dengan sebaik-baiknya Dan sebenar-benarnya Dengan sebaik-baiknya Dan sebenar-benarnya Menurut pengetahuan Pengetahuan Dalam bidang keahlian Dalam bidang keahlian Yang saya miliki Yang saya miliki Silahkan duduk Pak Baik Sebelum kita lanjutkan Saya Bertanya kepada tim Para pemohon Ahli ini akan memberikan pendapat Seputar hal apa Pak? Ahli ini akan memberikan Seputar Keterangan Keahlian dari ahli Yaitu Dalam bidang Penyelidikan dan penyelidikan Di kepolisian Baik ini terkait dengan Keahlian Bapak ya Pak Ahli ya Selama 35 tahun tadi Pak ya 35 tahun Ya Silahkan untuk ditanyakan Terlebih dahulu Pak Baik terima kasih yang mulia Terima kasih Bapak Komjen Paul Pernah Wilawan Dr. Randa Susno Duarji S.A.M.H Yang sudah berkenan hadir Sebagai saksi ahli Di sidang Pemohon Ahli Pak Ahli ya Ahli ya Sebagai ahli Di sidang PK Pada pagi hari ini Yang pertama Ingin kami sampaikan Pertanyaan Apakah betul Ahli pernah bertugas Di kepolisian Republik Indonesia Betul 35 tahun 35 tahun Di bidang apa Mbak Ahli Sejak dinas Saya selalu bergelut Dengan bidang penyelidikan 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 Termasuk Tim penyusun undang-undang Tim penyusun undang-undang Ya Makasih Jabatan terakhir Yang ahli Emban di kepolisian Sebagai apa Kabar Restrim Polri Kabar Restrim Polri Ya Polri Tahun berapa Bukan Mabes Polri Kabar Restrim Polri Seluruh Indonesia Ya Tahun Ahli Tahun 2008-2009 2008-2009 Sebelumnya Saya Kapolda Di Jawa Barat Sebelumnya Adalah Kapolda Di Jawa Barat Ahli Ingin kami Sampaikan Dari pertanyaan Yang mendasar Yang sebagaimana Mungkin menjadi bekal Yang paling dasar Bagi seorang reserse Ya Sesuai dengan Kuhab Mungkin Ahli bisa jelaskan Apa arti penyelidikan Dan arti penyidikan Kalau penyidikan itu Sama dengan rumusan Di dalam undang-undang Yang pada intinya Upaya membuat terang Suatu peristiwa Ingat Suatu peristiwa Menurut tata cara Yang diatur Di dalam undang-undang ini Undang-undang ini Itu yalah UHAB Untuk membuat terangnya Kemudian Guna menentukan Peristiwa itu Dan menentukan Siapa pelakunya Dengan alat bukti Yang diatur Dalam undang-undang itu Intinya begitu Intinya Jadi penyelidikan Ada dalam rangka Awal daripada penyidikan Awal dari penyidikan ya Oke Yang ingin kami sampaikan Bisa kah ahli Sampaikan Kalau rumusan KUHAB Kita Sudah paham ya Tentang di dalam Ibu kepolisian Yang dimaksud dengan Tertangkap tangan Dan Bukan tertangkap tangan Dalam satu peristiwa pidana Itu udah jelas sekali Dalam undang-undang ya Tertangkap tangan Itu ya Dipingisinya kan Sedang melakukan Peristiwa Tidak antara lama Dia melakukan itu Diteriaki oleh orang banyak Pada dirinya Ditemukan alat bukti Terhadap peristiwa itu Itu saya kira Pelajaran Kelas Bintara Sudah mulai Makasih Jadi kalau tertangkap tangan Adalah peristiwa yang Sedang dia lakukan Iya Lalu ditangkap ya Ya orang Tampung pun tahu Tertangkap tangan Kalau yang boleh Kalau yang boleh mengamankan Yang tertangkap tangan Menurut Ali Siapa di dalam ilmu kepolisian Siapapun Boleh Siapapun boleh ya Boleh menangkapnya Tapi diserahkan pada yang berwajib Sesudah diamankan Ditangkap Dia diserahkan kepada Pihak yang wajib Dia tidak boleh memeriksa Tidak boleh apa-apa Apalagi memukul dia Menurut ahli Kalau ada satu peristiwa Pidana Sudah berlangsung Empat lima hari Baru ada laporan polisi Masuk ke satu Kepolisian Dan dicatatkan menjadi Laporan polisi Apakah itu kategori tertangkap tangan Atau bukan Ya bukan Tiga jam setelah peristiwa Kalau tahu langsung Tidak melihat langsung aja Bukan Apalagi sudah berhari-hari Jadi itu Sudah jelas ya ahli ya Ya tidak Tidak tertangkap tangan Tidak tertangkap tangan ya Jadi karena Kalau satu peristiwa pidana Dan itu sudah berlangsung Beberapa hari Baru dilaporkan Ke Kepolisian Itu bukan kategori Tangkap tangan ya Bukan Oke Ahli Kita ingin bertanya Di dalam Memulai suatu proses Yang bukan tertangkap tangan Yang berdasarkan Laporan polisi tadi Dalam suatu tindak pidana Ya Bagaimana proses Dikepolisi yang biasanya Pertama Dilaporkan dulu Apis dilaporkan Dan melaporkannya Bukan langsung Laporan tindak pidana Tapi ada suatu peristiwa Terjadi di suatu tempat Diperkirakan Waktunya Kapan Baru Masuklah penyelidikan Peristiwanya itu apa Oh ditemukan Orang mati Nah orang mati pun Belum tentu pidana Bisa saja Mati serangan jantung Mati jatuh di pohon Mati digigit ular Kan Jadi yang tentukan itu Pidana Apa tidak Mengarah kepada pidana Hasil penyelidikan Setelah itu Tim penyelidik Baru bergerak Kalau dia udah pidana Nah untuk menentukan dia pidana Saya langsung ke penyelidikannya Minimal Harus Dua alat bukti Dan dalam sistem penyelidikan Kalau ditemukan suatu peristiwa Apa Yang harus dilakukan Adalah pengolahan Tringle evidence Yaitu TKP Korban Saksi Nah Atau alat bukti Nah diolah disitu Baru tentukan peristiwa Apa ini Apakah ini mati Karena Serangan jantung Apakah mati Karena jatuh di pohon Apakah mati Karena Tabraan Kecelakaan Lalu Entah Saya langsung Mencontohkan kepada Kasus kematian Nah Apakah mati Karena racun Nah untuk menentukan itu Minimal harus ada Dua alat bukti Dan bukan jumlah saja ya Dua alat bukti itu Harus Bersesuaian Baru punya nilai Kalau alat buktinya Satunya ini Satunya ini Satu ke barat Satu ke timur Ya walaupun 50 Tidak ada nilainya Harus bersesuaian Makasih Ahli Kami ingin bertanya Berikut kepada ahli Apakah di dalam Menyelidiki Atau melakukan Penyidikan Suatu Laporan polisi Ahli itu Di dalam kepolisian itu Ada Aturan Yang Mengaturnya Semacam Peraturan Atau Yang dapat mengikat Kepada semua Anggota kepolisian Tidak ada Jadinya peraturan Bulat ini Yang paling tinggi Yaitu Undang-undang Undang-undang Kita tunduk pada Hukum acara Pidana Kedua Dia turun lagi Kepada peraturan Internal Ada disitu SOP Kalau orang luar Jebutnya SOP Kalau di dalam Namanya PERKAP Peraturan Kapolri Tentang mengatur Masalah penyidikan Bagaimana Menyidik Untuk peristiwa Pidana Bagaimana Menyidik Untuk peristiwa Apa namanya Percelakaan Lalu Wintas Bagaimana Menyidik Untuk narkoba Dan sebagainya Ada Oke Terima kasih Ali Apakah PERKAP 14 tahun 2012 Tentang manajemen Penyidikan Pidana Itu menjadi Pegangan Di kepolisian Yang terbaru Iya Tidak boleh Mulai disitu Karena itu Turunan daripada Hukum acara Dan turunan juga Daripada peraturan Perundang-undangan Di luar Hukum acara Nah misalnya Kita Sudah meratifikasi Tentang Konvensi Internasional Anti Penyiksaan Kita Adopsi Dimasukkan disitu Putusan Mahkamah Konstitusi Yang merubah Tentang UHAP Terkait dengan Penyidikan Dimasukkan juga Disitu Oke Saya Ingin Tanya kepada Ahli Bahwa di dalam Melakukan penyidikan Satu perkara Penyelidikan ya Lalu ingin Menaikan ke penyidikan Dalam satu perkara Langkah apa Yang harus dilakukan Di kepolisian Apa Apakah perlu Gelar Awal dulu Lalu Memanggil saksi Melakukan penyidikan Lalu ada Gelar Selanjutnya Untuk menaikkan Ke status Sidik Ya jelas Gelar Nah tergantung Dengan kelasnya Tergantung Dengan bobot Perkaranya Tergantung Dengan tingkat Kesulitan Pembuktiannya Itu wajib Gelar Penyidik Tidak bisa Misalnya Saya penyidik Langsung menentukan Wah ini Peristiwa ini Pidana Tersangkanya ini Makas Hari ini Saya ketekon tersangka Gak bisa Jadi itu gak bisa Dilewat ahli ya Gak bisa dong Di dalam penyidikan Di dalam satu penyelidikan Ada laporan polisi Bisanya Lalu Dalam maraton Misalnya Dalam tempo Beberapa jam Atau satu hari Penyelidikan itu Dilakukan Terus langsung Naik menjadi status Gak bisa Apalagi Bukan tertangkap tangan Jadi gak bisa Main potong Gitu gak boleh Gak bisa Gak bisa Karena penanggung jawab Suatu peristiwa itu Adalah lembaga Lembaga Diturunkan Ke kabar istrim Kalau di baris krim Diturunkan kepada Direktur Direktur diturunkan Kepada Kadit Kadit Baru pada penyidik Jadi mereka ini Bertanggung jawab Semua Jadi tidak bisa Misalnya kabar istrim Wah Saya tidak nangan itu Yang nangan itu Inspektur itu Enggak Ini institusi Makanya perlu Ada pertanggung jawaban Hanya Sampai apa tidak Ini ke level Yang paling atas Tergantung dengan Bobot perkara Bobot perkara itu Tergantung dengan Jenis peristiwa Dan tergantung dengan Tanggapan publik Kalau misalnya Bisa saja kecil Peristiwanya itu Enteng-enteng Tetapi Ini menjadi Perhatian publik Disiarkan oleh media Televisi Disiarkan oleh Podcast Dan sebagainya Maka Penanggung jawab Tertinggi penyidikan Disitu Harus memberikan Intensi Baik Ali Jadi Kalau bisa saya Simpulkan bahwa Dimulai dari Laporan polisi Masuk Maka tahap pertama Adalah penyelidikan Dilakukan gelar Awal Dilakukan pemeriksaan Menemukan ada Bukti Atau ada Pidananya Atau tidak Untuk menaikkan Status penyelidikan Kepada sidik Itu wajib Harus lewat gelar ya Iya Enggak bisa tidak Hali ya Iya Jadi Enggak bisa masing-masing Ngangani perkara itu Kan itu Perkara masuk Laporan puli masuk Masuk Oleh Direktur Tingkat polda ya Di disposisi ke kadit Kadit disposisi siapa Penyidiknya Pemeriksa Jadi Kalau dalam bahasa Polisi tuak-tuak dulu Perbalisan Ya perbalisan Atau penyidik Ini gak bisa langsung Wah dia tersangka Tetapkan statusnya Sebagai tersangka Gak bisa Jadi kalau nanti Dikelar itu Tidak ada unsur Pidananya Maka namanya apa SP3 Betul ya Ya kalau tidak ada Unsur pidananya Di penyelidikan ya Di penyelidikan SP3 ya Dia penyelidikannya Dihentikan Dihentikan ya Pada penghentian itu Adalah level penyelidikan Dihentikan ya Penyelidikan ya Kemudian Kalau sudah masuk ke penyelidikan ya Masih penyelidikan Masih penyelidikan ya Tidak dilanjutkan Tidak dilanjutkan ya Masih banyak perkara lain yang masuk Oke Kalau ditemukan ada tindak pidana Baru Naik tahap selanjutnya Iya Penyelidikan ya Iya Oke Di penyelidikan itu Sama seperti proses Dalam penyelidikan tadi Ali ya Bahwa itu akan dilakukan Pemeriksaan Untuk menemukan siapa Yang bertanggung jawab atas pidana tersebut Begitu ya Iya Tapi Berita acaranya sudah menjadi Proyustisia Kalau penyelidikan Oke Pemanggilannya pun sudah Proyustisia Karena apa Ada dampak hukumnya Sekian kali dipanggil oleh penyelidik Tidak datang Bisa diadakan penjemputan Ali Kami ingin tanya Kami sudah jelas Ya Bahwa apa Penyelidikan Apa itu penyelidikan Bahwa dalam proses tadi Penyelidikan itu Wajib dilakukan Gelar Bukan satu perkara yang bukan Tertanggap tangan ya Ada LP ya Bahwa tadi yang disebut dengan Bahwa Bukan tertanggap tangan Definisinya adalah Bukan perbuatan itu Sedang dilakukan Apalagi satu peristiwa Pidana sudah berhari-hari Dilakukan baru dilaporkan Ingin kami tanyakan Kalau ada Anggota polisi Yang melakukan Memakai istilah tangkap tangan Mengamankan langsung Tanpa ada surat perintah Penyelidikan Dan bukan bidang dia Tapi dia anggota polisi Melakukan tangkap tangan Dalam suatu tindak Peristiwa pidana Lalu membawa Langsung Para Yang ditangkap Diamankan itu Ke kantor polisi Dilakukan Introgasi Sendiri Lalu Diduga Ada Pakai kekerasan Di dalam Mengorek Keterangannya Dari para Yang ditangkap Tersebut Hasil keterangannya Baru dibikin LP Menurut Ali bagaimana Dan kepolisian Ya itu dah Ambur Adul Apa Apapun istilah yang digunakan Merampas kemerdekaan orang lain Membawa ke kantor Membawa ke suatu tempat Itu namanya sudah merampas kemerdekaan Tidak bisa pakai istilah Mengamankan Di UHP itu tidak ada istilah Mengamankan Itu Bukan tertangkap tangan Bukan Mengambil Kemerdekaannya sudah diambil Dibawa ke suatu tempat Ya bukanlah Dan ingat Tidak semua anggota polri Boleh menangkap Tidak semua Anggota Reserse Boleh menangkap Yang boleh menangkap Adalah Anggota polri Masih aktif Kemudian Berdinas Di bidang reserse Dan diberi Surat perintah Nah Kalau dalinya Untuk mengamankan Apanya yang diamankan Sudah ada Para Jadi Jangan dicampur adukkan Antara penangkapan Dengan pengamanan Kalau mau pengamanan Ya kayak Ada Peristiwa keramaian Atau ada sidang Kayak gini Ada anggota polisi Berdiri disitu Yang namankan Tapi bukan menangkap Kami ingin tanya Ari Bahwa Bila mana Ada anggota polisi Yang melakukan Seperti yang Saya sebutkan tadi Apakah Polisi tersebut Hanya melanggar Kode etik Kalau dia Sudah diduga Ada Kekerasan Terhadap Yang diamankan Tadi Bukan hanya Kode etik Kalau sudah melakukan Kekerasan Itu pidana Tergantung Tingkat Kekerasannya Kalau Bisa kena 351 Bisa kena 352 Dan Apabila dilakukan Oleh anggota Polri Itu harus diperberat Dan ingat Indonesia punya Sudah Mengratifikasi Konvensi Internasional Tentang Anti Penyiksaan Karena dulu Tahun 2012 Berapa Itu 12-an Kita Termasuk Negara Yang dikucilkan Di dunia Karena kita Tidak Meratifikasi Masalah itu Dan di Indonesia Dikenal Sebagai Di Apa Masih terjadi Kekerasan Kekerasan Oleh aparat Nah makanya Kita Meratifikasi Itu Jadi harus Betul-betul Itu dihargai Menurut Pengalaman Ahli Dalam Berdinas Di Kepolisian Khususnya Reserse Satu Peristiwa Tindak Pidana Apalagi Diancam Dengan Hukuman Mati Ya Maksimalnya Dan Minimalnya Sumur hidup Dalam hal ini Pasal 340 Pembunuhan Berencana Apakah Harus Disarankan Atau Kepolisian Biasanya Menawarkan Untuk Didampingi Penasehat Hukum Kepada Yang Ditahan Yang Diamankan Tidak Disarankan Tapi Wajib Hukumnya Itu Diatur Dira Muhab Kalau Tidak Dilakukan Gitu Maka Hasil Pemeriksaan Itu Batal Demi Hukum Dan Sudah Beberapa Putusan Pengadilan Ya Ingat Beberapa Putusan Pengadilan Membatalkan Dan Membebaskan Terdakwa Karena Tindak Pidana Yang Dilakukan Diancam Dengan Hukuman 5 Tahun Ke Atas Dan Pemeriksaan Awal Tidak Didampingi Maka Batal Demi Hukum Itu Amanat Undang Menurut Ahli Bila Mana Ada Satu Peristiwa Pidana Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Diamankan Oleh Salah Satu Anggota Kepolisian Tapi Bukan Yang Berkewenang Sesudah Berwenang Bukan Diamankan Kita Jangan Mengkaburkan Istilah Ditangkap Ya Ditangkap Ditangkap Oleh Polisi Yang Tidak Berwenang Karena Tidak Dilengkapi Surat Perintah Untuk Penangkapan Lalu Mengadakan Introgasi Sendiri Ya Diduga Ada Penganayaan Sendiri Untuk Mendapatkan Pengakuan Dari Yang Ditangkap Tadi Dan Kemudian Dibuatkan LP Lalu Dalam Tempo 24 jam Kurang dari 24 jam Misalnya Satu Peristiwa Ditangkap Di pukul 16 00 Ya Lalu Si tersangka itu Dilakukan Introgasi Lalu 18 30 Dibuatkan LP Pukul 20 Sudah Naik Ke Sidik Sudah ada Sprintnya Pukul 21 22 Sudah Keluar Sprint Penangkapan Yang ditangkap itu Masih ada di kantor Polisi semua Ini bukan Peristiwa tertangkap Tangan Lalu Pukul 1 Dan Pukul 02 Dinihari Sudah diperiksa Sebagai Tersangka Dan Dilanjutkan Terus Proses itu Kurang dari 12 jam Bahkan Itu Menurut Alhi Di dalam Kepolisian Apakah Wajar Apakah Diperbolehkan Didampingi oleh Pengacara Tidak Tidak ada Ini bukan Pertangkap Tangan Itu LP Jadi Ditangkap Dulu Baru bikin LP Mudah-mudahan Yang ditanyakan oleh Penasihat Hukum ini Adalah Ilusi Kasus Semoga Tidak terjadi Di Indonesia Mudah-mudahan Kalau ini Terjadi Di Indonesia Dan terjadinya Di Jawa Barat Dan saya Pernah jadi Kapolda Jawa Barat Saya pingsan Jadi jawaban saya Cukup itu Ya karena Salahnya Sudah banyak Benar Nangkap Tidak punya Surat Perintah Bukan Pada Bagiannya Tidak Tidak Didampingi Advokat Atau Penasihat Hukum Atau Pengacara Kemudian Dipukul Kemudian Di Di Macam-macam lah Yang menyediakan Kalau itu terjadi Di Jawa Barat Yang saya Pernah jadi Kapolda Disitu Ijin saya Pingsan Disini Jadi Enggak benar Yang Mudah-mudahan Ini Didengar oleh Polisi Seluruh Indonesia Walaupun Saya Walaupun Saya Pingsiun Saya Ini Polri Darah Saya Polri Sampai Hari ini Saya Masih Digeji Polri Dengan Pingsiun Jangan Dicontoh Mudah-mudahan Tidak terjadi Di Jawa Barat Jadi Seluruh Indonesia Mudah-mudahan Ini tidak terjadi Sungguh Ironis Kalau itu Benar Pak Kapolri Harus Dengar Pak Kapolri Itu Junior Saya Saya Tidak Pernah Menjadi Senior Mengajarkan Jadi Kalau Kami Kita Kembali Ketawa Dalam Kasus Kami Sebagai Penaseh Hukum Biasanya Kalau Kami Melaporkan Sesuatu Pak Ahli Itu Menunggu Bahkan Adanya Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Satu Tahu Bahkan Ya Saking Lampanya Kami Lupa Karena Saking Ambil Turun 15 Jam Demikian Cepat Dan Laporan Polisi Sampai Pemeriksaan Sobat Tersangkap Ditangkap Sampai Biasa Ya Mungkin Akhir Ya Tidak Tidak Ada yang istimewa Tidak ada yang biasa Tidak ada yang istimewa Telur dua Telur tiga Ya Ini Kejadian Adalah pelajaran yang terbaik Untuk bangsa ini Saya berandai-andai cerita yang tadi Ahli Supaya kita menjadi pelajaran di muka persidangan ini Karena Menurut saya banyak sekali hal yang patut Kami tanyakan kepada ahli Di dalam Peristiwa yang Yang tadi saya andaikan tadi Saya dapat membayangkan seseorang membuat laporan polisi pukul 18.30 Kita anggaplah tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari satu dugaan penyiksaan dan pemaksaan untuk pengakuan Lalu dibuatkan LP Tanpa memeriksa Hanya diperiksa saksi pelapor Bisa keluar Sprindik Untuk naik menjadi Sidik Dalam tempo 4-5 jam kemudian Lalu keluar surat penangkapan Dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka Saya tidak melihat disitu Apakah Inavis itu sudah datang ke TKP Yang diduga apalagi ini Tindakan peristiwa yang tadi saya andaikan tadi itu Ahli adalah misalnya Pembunuhan berencana Harusnya kan diadakan olah TKP dahulu Saksi yang melihat Dikumpulkan Yakin betul baru dinaikkan tersangka Kalau menurut saya Biasanya kami tangani satu peristiwa kan Begitu ya Ali ya Ya mudah-mudahan Apa yang Bapak penasihat hukum Sampaikan disini Itu Tidak sebagai suatu Apa namanya Keluhan Tapi berdasarkan bukti autentik ya Artinya ada Walaupun peristiwa yang disampaikan ke saya Tidak menunjuk suatu kasus Tapi artinya Berdasarkan suatu bukti Tertulis gitu Ya betul Ya kalau suatu bukti tertulis Ini untuk perbaikan Menurut ahli nih Di kepolisian Kalau menerima satu laporan Yaudah Saya berjawab begitu Pasti gak benar Gitu kan Gak ada istilah begitu Cuman sempat Menurut ada satu laporan nih Apalagi terkait Pembunuhan berencana ahli Apakah perlu Dan wajib Dilakukan olah TKP Dan memeriksa saksi lahulu Ini bukan tertangkap tangan Sedang membunuh ya Ya Pertanyaannya wajib apa tidak Sangat-sangat wajib Kalau wajib itu ada level satu Level dua Ya pakai levelnya Level tertinggi Karena pembunuhan berencana itu Diancam dengan hukuman mati Karena diancam dengan hukuman mati Olah TKP itu wajib Wajib Dan alat-alat bukti yang dipakai Adalah seharus Saling bersesuaian Dan diupayakan Harus didukung Dengan alat bukti Polinsik Yang bersesuaian Dengan peristiwa Mengapa begitu Ingat Yang disidik itu manusia Yang digadaikan Adalah nyawanya Saya mau tanya lagi ali Kalau ada Satu peristiwa Satu berada di Ruang ringkup Hukum Satu pores Misalnya pores A Yang satu lagi Di pores B Artinya ada satu Tindak pidana Berada di dua Lokasi Ya Lokus deletinya itu Di dua tempat Di dua pores yang berbeda Yang berhak penangani itu Adalah Siapa Menurut Ali Di kepolisian Di Indonesia itu Sudah dibagi Wilayah hukum Kepulisian resort Kota Kepulisian resort Kabupaten Dan Naik sampai ke atas Untuk penegakan hukum Aparat penegak hukumnya pun Sudah dibagi Partner kejaksaan negerinya Ada Partner pengadilan Ada Nah Bagaimana kalau terjadi Di dua 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 Yurisdiksi Harus dibuktikan dulu Apakah peristiwa itu Betul-betul Terjadi di dua Yurisdiksi Dilakukan awal Di Yurisdiksi A Kemudian diakhiri Di Yurisdiksi B Kemudian di mana Itu disidik Disidiknya Di mana Yang paling banyak Ditemukan Alat bukti disitu Di mana TKP yang ada Nah Misalnya di B DB nya apa Ditemukan disini Apakah Menemukan korban Apakah Alat untuk Melakukan kejahatan Ada tidak disini Kalau tidak Berarti disini minim Kemudian ke alat bukti lain Adakah saksi disini Saksi yang melihat langsung Peristiwa itu Atau hanya saksi katanya Nah bagaimana Dengan yang disini Disini Korbannya ada Barang bukti Ada Saksi Ada Ya disini dong Yang nangani Nah kalau masih meragukan Satuan atas Yang meriksa Dari satuan atas Kemudian dia melihat Nanti diserahkan kemana Tapi Ingat dalam suatu peristiwa Pidana itu Lokus Dilikti Dan tempos Dilikti Itu sangat penting Jadi tidak bisa Misalnya disini Minim Disini Maksimal Alat buktinya Ya disini dulu Misalnya Ahli Ada satu peristiwa Yang diduga Berada di dua Tempat Hukum Pores Yang berbeda Ya Lalu satu Pores menerima LP Padahal setelah Menyelidiki Tahu bahwa Peristiwa itu Melibatkan Wilayah Hukum Pores lain Apa yang harus Dilakukan oleh Pores penerima LP pertama Melimpahkan Kalau ini minta Jangan sampai Di Pores ini Sudah selesai Disini Baru mulai Tapi untuk Sesuatu Korban yang sama Peristiwa yang Berbeda Bahkan Atasannya Waktu itu kan Atasannya Polres ini Masih ada Polwill kan Polwill Cirebon Polwill Cirebon lah Yang harus berperan Maksud saya Begini Alih Di satu Peristiwa Di Polres Satu Polres sudah Melakukan Penyidikan Bahkan Sudah pada Kesimpulan Katakanlah Sudah Berkesimpulan Bahwa ini Kecelakaan Lalu Beberapa Kemudian Ada yang Mengatakan Oh itu bukan Kecelakaan Bahwa itu adalah Pembunuhan Lalu Melaporkan Ke Polres B Apa yang harus Dilakukan Polres B Yang ketika Merapatkan Laporan Polisi Bahwa itu Bukan Kecelakaan Padahal Beberapa Hari Sebelumnya Polres A Itu sudah Berkesimpulan Mengatakan Itu Kecelakaan Bahkan Sudah menyimpulkan Bahkan Korban Itu sudah Dikuburkan Dimakamkan Lalu Timbul Ada LP Di Polres B Mengatakan Itu bukan Kecelakaan Itu pembunuhan Lalu Yaitu Yang tadi Ada Apa namanya Ada Tadi yang saya ceritakan Tadi Bahwa ada Dugaan Pemukulan Dan sebagainya Menurut ahli Apa yang harus Dilakukan Polres B Sesudah Menerima Laporan Bahwa ini Bukan Kecelakaan Seharusnya Dilakukan Apa Apa Langsung Menyidik Atau Bagaimana Jadi Meliwat Peristiwa ini Bingung ya Yang ini Sudah selesai Sudah Tuntas lah Ini penyidik Sama derajatnya Dengan ini Sudah Tuntas Perkara Yang terjadi Disini Yang disini Sudah Tuntas Tau 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 Disini Mau Jadikan Itu Sebagai Pembunuhan Ya Gampang Hidupkan Lagi Dia Dua Dua Dibunuh Nah Tidak Di dua Peristiwa Ya Kalau Dia Nggak Hidup Lagi Nggak Dibunuh Disini Nggak Bisa Dong Sudah Tuntas Kecelakaan Lalu Lintas Mau Dijadikan Pembunuhan Disini Yaudah Ada Nggak Dukun Yang bisa Nidukkan Itu Hidupkan Lagi Bunuh Disini Udah Jadi Nanti Kalau Nggak Gitu Datang Lagi Polres D Wah Itu Tidak Itu Keracunan Narkoba Beli Narkobanya Di Tempat Kami Kena Lagi Peristiwa Narkoba Disini Kan Aturan Hukum Itu Sudah Jelas Jangan Mempersulit Yang Sudah Gampang Maksud Saya Gini Ali Jadi Ada Satu Peristiwa Misalnya Sudah Dinyatakan Bahwa Itu Kecelakaan Sudah 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 Lalu Tiba-tiba Beberapa Hari Kemudian Ada Laporan Polisi Baru Di Polres B Bahwa Itu Pembunuhan Kan Gitu Kan Yang Dibunuh Ini Sama Yang Mati Ini Sama Yang Matinya Sama Polres Yang Yang Oon Mestinya Nanya Kesini Jarak Dari Sumber Kesini Kan Dekat Tanpa Misalnya Koordinasi Atau Sudah Koordinasi Hari Yang Bersamaan Ketika Menerima Laporan Bahwa Itu Pembunuhan Tanpa Kasus Yang Pertama Ditutup Bahwa Itu Kesimpulan Kecelakaan Menurut Ahli Bagaimana Gak Usah Dipanjang Itu Membuka Borok Saya Itu Mestinya Gak Boleh Terjadi Aku Sudah Paham Maksudnya Tidak Mungkin Suatu Peristiwa Menjadi Dua Tempat Jadi Itu Gak Mungkin Kita Perlu Ahli Banyak Orang Yang Dengar Untuk Menyatakan Bahwa Itu Tidak Boleh Seberapa Jauh Cirebon Kota Dengan Cirebon Kabupaten Kan Main Telepon Lagi Kecuali Kalau Dua Ini Sedang Tidak Omon Omon Saya Sekali Lagi Mau Tanya Ahli Belajar Tentang Juga Pendidikan Kecelakaan Belajar Belajar Saya Diajari Dan Saya Pernah Jadi Kasat Lantas Juga Dan Untuk Peristiwa Kesalahkan Lalu Litas Ini Tidak Usah Tinggi Tinggi Sampai Ke Kabar Istim Yang Jawab Polsek Aja Ngerti Kok Iya Ditemukan Dua Orang Mati Satu 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 Enggak Ada Dara Ada Helem Ada Sepeda Motor Kemudian TKP Kayak Gitu Disitu Ada Penerangan Jalan Umum Ada Saksi Saksi Ada Banyak Saksi Dan Kalau Polres ini Mau meriksa Juga Ini Saksi Yang Melola TKP Ini Kenapa Nggak Diperiksa Disini Jadi Saksi Apa Tidak Perbalisan Bahasa Polisi Jaman Bahala Yang Menangani Ini Kecelakaan Lalu Lintas Diperiksa Nggak Dalam Kasus Ini Kalau Ahli Pernah Juga Menjadi Didik Juga Dalam Ahli Penyelidikan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ingin Saya Perdalam Dan Saya Tanya Kepada Ahli Bagaimana Menyimpulkan Ya Proses Sampai Satu Peristiwa Disimpulkan Bahwa Ini Benar Adalah Kecelakaan Ya Apakah Ada Prosesnya Tentu kan Olah TKP Yang Tadi kan Itu Pasti Pasti Dilakukan Setiap Ada Peristiwa Sesuai Dengan Penyidikan Penyidikan Lalu Lintas Penyidikan Reserse Itu kan Sama Hukum Acaranya Peristiwanya Ini Maka Tringle Evidence Itu Dilakukan Korban TKP Alat Bukti Nah Sekarang TKP Dikola Dulu Setelah Dikola TKP Bagaimana Korbannya Barang Buktinya Apa Alat Buktinya Apa Ada Saksi Apa Tidak Kan Diperiksa Dulu Baru Mereka Gelar Di Kantornya Oh Ini Kecelakaan Karena Saksi Ada Ini Ada Ini Ada Ya Sudah Tidak Jauh Dengan Apa Namanya Menyidik Peristiwa Kriminal Biasa Nah Tinggal Disini Ada Tidak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Kecelakaan Itu Kalau Kecelakaan Itu Tunggal Berarti Yang Bertanggung Jawab Dirinya Sendiri Tuntas Dia Oke Jadi Untuk Menentukan Simpul Apa Berkesimpulan Bahwa Itu Satu Peristiwa Kecelakaan Harus Lewat Gelar Ya Harus Lewat Gelar Karena Tidak Bisa Apa Namanya Seorang Petugas Pikit Malam Langsung Menentukan Itu Oke Berarti Sekali Lagi Saya Tekankan Lewat Gelar Itu Berarti Ada Saksi Yang Diperiksa Ada Barang Bukti Yang Dihadirkan Baru Pada Kesimpulan Kepada Kecelakaan Kemudian Saya Mau Tanya Kalau Dalam Satu Peristiwa TKP Kecelakaan Ya Ada TKP Yang Mencurigakan Misalnya Ada Batu Yang Berserakan Ada Bambu Yang Disitu Dilokasi Luka Tubuh Korban Misalnya Ada Diduga Ada Luka Tusukan Benda Tajam Apakah Berani Seorang Proses Dikepolisian Khususia Laka Menentukan Itu Peristiwa Lalu Lintas Kecelakaan Lalu Lintas Kalau Di TKP Ditemukan Tadi Di dalam Satu Lokasi Di TKP TKP Lalu Lintas Disitu Ditemukan Batu Batu Berserakan Di jalan Di jalan Lalu Ada Bambu Misalnya Berserakan Ada Bambu Berserakan Lalu Tubuh Korban Diduga Ada Luka Tusukan Biasanya Ahli Atau Yang Ahli Tangani Penyidik Lalu Lintas Kalau Menemukan Kondisi Demikian Apakah Meneruskan Di unit Laka Atau Dilempar Ke unit Reserse Umum Makanya Saya katakan Tadi Bahwa Teringel Eviden Itu Sangat Penting Ditemukan Kondisi Kondisi Kayak Gini Ada Kecurigaan Dari Penyidik Lantas Bahwa Ini bukan Kecelakaan Lalu Lintas Murni Tapi Diduga Ada pidana Maka Gelar gabungan Serse Dengan Lalu Lintas Tapi Kalau Benda-benda Itu Tidak Ada Sama Sekali Disitu Dan Ada Saksi Mata Yang Melihat Dan Lain-lain Ya udah Mau Apain Panjang-panjang Terakhir Yang Dari Saya Mungkin Sebelum Nanti Teman-teman Yang Lain Ali Kalau Satu Kasus Sudah Dinyatakan Kecelakaan Lalu Ada Laporan Baru Seperti Yang Tadi Harusnya Menurut Ali Kasus Yang Kecelakaan Itu Mesti Dinyatakan Batal Dulu Lewat Gelar Atau Boleh Penyidikan Itu Berjalan Lalu Diambil Ali Pasti Mereka Kalau Sudah Beberapa Hari Pasti Mereka Sudah Menuntaskan Ini Perkara Ini Sudah Tuntas Di Yang Punya Wilayah Kecelakaan Buktinya Apa Saya Katakan Sudah Tuntas Jenasa Sudah Diserahkan Kepada Keluarga Kalau Belum Tuntas Tidak Berani Nyerahkan Itu Hasil Gelar Mereka Sudah Pasti Bahwa Ini Kecelakaan Lintas Dan Sebagainya Jenasa Diserahkan Tentang Beberapa Hari Kemudian Ada Pembunuhan Di Satu Tempat Ini Ya Berarti Tidak Terkait Lagi Dengan Ini Nah Tinggal Nanti Pertanyaannya Sebenarnya Logikanya Gampang Bisa Enggak Orang Mati Dua Kali Itu Aja Oke Dari Saya Cukup Mungkin Ada Muta Ijin Yang Mulia Ahli Terima Kasih Tadi Dijawab Bahwa Ketika Memutuskan Kasus Itu Silahkan Gelar Gitu Kira-kira Kalau Untuk Kasus Yang Diduga Pembunuhan Juga Dilakukan Gelar Semua Oke Ketika Gelar Apa Yang Menjadi Pertimbangan Pertimbangan Dalam Perapatnya Internal Itu Untuk Bisa Mantap Dengan Ini Karena Tidak Tidak Tertangkap Tangan Yang Ditanyakan Pertama Apa Yang Didapat Di TKP Yang Didapat Di TKP Dibawa Di Dalam Forum Gelar Dibicarakan TKP Begini Yang Ditemukan Di sana Ini Taruhlah Peristiwanya Ditemukan Dua Orang Satu Sudah Meninggal Satu Belum Ini Darah Ini Sepeda Motor Sepeda Motornya Lecet Disini Helm Begini Ini Saksi Yang Melihat Saksi Yang Ini Begini Begini Dan Sebagainya Kemudian Ini Tetap Juga Harus Dipisem Karena Menyangkut Manusia Hasil Pisem Begini Tapi Pisem Menurut Dokter Begini Bunyinya Disimpulkan Oleh Kalau Di Level Polres Itu Paling Tidak Kasat Kasat Lantas Menyimpulkan Ini Murni Kecelakaan Jenasa Serakan Disitu Tidak Bisa Yang Mendatang TKP Langsung Jenasa Ambil Gini 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 Nah Demikian Juga Untuk Kasus Pembunuhan Kalau Kasus Pembunuhan Juga Gitu Ditemukan Suatu Peristiwa Di Wilayah Kita Katanya Wilayah Kita Itu Wilayah Masing Masing Polres Disitu Ditemukan Apa Jejak Sepeda Motor Atau Ditemukan Batu Atau Ditemukan Apa Namanya Bambu Nah Kemudian Hasil Pisemnya Begini Terus Saksi Yang Melihat Peristiwa Ini Siapa Saksi Mata Yang Melihat Langsung Ada Enggak Kalau Ada Saksi Juga Tidak Bisa Satu Orang Kan Harus Lebih Dari Satu Orang Kemudian Melihat Langsung Apa Tidak Nah Oke Ada Dua Saksi Saksi Dua Ini Melihat Langsung Apa Tidak Antara Saksi Dengan Saksi Yang Bersesuaian Apa Tidak Terangannya Ya Kan Tidak Bersesuai Enggak Bisa Kemudian Ada Alat Bukti Pendukung Lain Enggak Misalnya HP Disitu Ada Percakapan Disitu Ada Korresponden Tertulis Kemudian HP Juga Bisa Menunjukkan Posisi Dimana Sesuai Dengan BTS Yang Terdekat Kan gitu HP Kita Ini Bisa Menunjukkan Istri Saya Bisa Tahu Saya Dimana Sekarang Dengan Melacak Ini Jadi Itu Harus Diambil Untuk Membuktikan Bahwa Peristiwa Ini Benar Demikian Baik Terima kasih Lebih Lanjut Lagi Ketika Mendiskusikan Itu Bagaimana Cara Menghubungkan Dengan Hasil Olah TKP Yang Didapat Fism Tadi Disebutkan Kemudian Mungkin Ada Hasil Otopsi Kemudian Ada Barang Bukti Bisa Alat Yang Digunakan Untuk Kejahatan Sampai Matinya Orang Kemudian Bisa Misalnya Pakaian Yang Digunakan Bagaimana Melihat Kesesuaian Semua Ini Bersesuaian Untuk Menentukan Apa Yang Terjadi Bukan Dibalik Ini Pembunuhan Orang Ini Dibunuh Ini TKP Begini Begini Enggak Begitu Tapi Apa Yang Ditemukan Di TKP Dari Keterangan Saksi Bagaimana Dari Keterangan Ahli Bagaimana Dari Alat Bukti Berbicara Apa Dari Apa Namanya Forensik Eviden Berbicara Apa Baru Ditentukan Oh Peristiwanya Pembunuhan Setelah Itu Baru Dicari Siapa Yang Membunuh Dan Tetap Berpedoman Pada Ini Berpedoman Kepada Forensik Hasil Pemeriksa Dokter Berpedoman Kepada Ahli Berpedoman Kepada Keterangan Keterangan Saksi Berpedoman Kepada Bukti HP Apa namanya Yang dinamakan Kita Scientific Crime Investigation Baru Nentukan Itulah Pelakunya Bukan Tentukan Pelakunya Ini Atau Tentukan Peristiwanya Ini Olah TKP Tidak Nyambung Tidak Gatuk Tidak Mulai Mengumpulkan Alat Bukti Tentukan Para Penyidik SOP Antara Lain Adalah Saksi Ketika Bukan Tertangkap Tangan Ini Antara Peristiwa Dan Dilakukannya Proses Penyidikan Selang Beberapa Hari Itu Biasanya SOP Periksa Saksi Dulu Sampai Ada Kekuatan Baru Menetapkan Tersangka Dan Menangkap Tersangka Atau Dibalik Ingat Kunci Menangkap Tersangka Itu Harus Minimal Ada Dua Alat Bukti Yang Dulu Yang Mana Bisa Saja Simultan Saksi Diperiksa Ahli Diperiksa Bukti Porensik Diperiksa Bisa Yang Dulu Yang Mana Bisa Saja Tetapi Endingnya Minimal Dua Alat Bukti Yang Saling Bersesuaian Itu Baru Alat Bukti Punya Kualitas Baru Bisa Melakukan Upaya Paksa Termasuk Sekarang Ini Berdasarkan Kutusan MK Untuk Menentukan Sebagai Tersangka Baik Menurut SOP Polisian Bapak Ahli Penyidikan Ketika Mulai Memeriksa Wajib Enggak Diberitahu Bahwa Anda Akan Disangkakan Pasal Sekian Dengan Ancaman Hukuman Sekian Wajib Enggak Diberitahu Tertangkap Tangan Bukan Ya Wajib Kan Dia harus Tahu Pertanyaan Pertama Itu Kan Nama Dan Sebagain Dan Apakah Anda Dalam Keadaan Sehat Walau Piat Jasmani Ruhani Kan Gitu Kan Setelah Itu Bersediakan Saudara Diperiksa Baru Saudara Akan Diperiksa Dalam Perkara Begini Itu Pertanyaan Basic Kemudian Apakah Apakah Wajib Tadi Sudah Disinggung Agak Mengulang Sedikit Apakah Bapak Anda Sebagai Tersangka Berhak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Apakah Menjadi Wajib Mengatakan Itu Kepada Tersangka Pertanyaannya Anda Akan Didampingi Oleh Penasihat Hukum Siapa Pak Penasihat Hukum Saya Ini Tapi Belum Datang Maka Pemeriksaan Dihentikan Nunggu Penasihat Penyedakan Atau Pak Saya Tidak Mampu Menghadirkan Itu Saya Minta Disediakan Kan Negara Menyediakan Dengan Biaya Negara Polisi Wajib Itu Atau Dia Ngomong Pak Saya Tidak Mau Didampingi Penasihat Hukum Siapa Saja Maka Jelaskan Anda Harus Dampingi Penasihat Hukum Siapa Saja Itu Wajib Hukum Disediakan Oleh Penyidik Dan Sebaiknya Pemeriksaan Itu Sekarang Ini Kan Sudah Diwajibkan Di Polri Itu Pakai Di CCTV Karena Apa Untuk Menghindari Debatable Supaya Tidak Ada Yang Mengatakan Tidak Didampingi Penasihat Hukum Didampingi Ada Yang Mengatakan Disiksa Ada Dari Pihak Sini Mengatakan Tidak Disiksa Maka Ini Perlu Dan Sekarang Tidak Mahal Karena USB Itu Bisa Beberapa Gigabit Isinya Baik Dari Saya cukup Ahli Terima kasih Jawabannya Saudara Ahli Kami Ada Menemukan Di Dalam Satu Peristiwa Pidana Ada Dua Laporan Polisi Untuk Hal Yang Sama Dan Kemudian Tanggal Yang Sama Kantor Sama Satu Di Polda Satu Di Di Polda Selbon Untuk Objek Dan Untuk Perkara Yang Sama Bagaimana Saudara Saksi Menjelaskan Ini Ahli Kalau Itu Di Polda Polda Mestinya Menanyakan Apakah Sudah Dilaporkan Tempat Lain Peristiwa Ini Kalau Sudah Dilaporkan Tempat Lain Ya Pakai Laporan Yang Sudah Dipakai Itu Yang Sudah Ada Ini Faktanya Kita Menemukan Ada Dua Laporan Polisi Saksi Ini Diperiksa Atas Laporan A Saksi Ini Diperiksa Atas Laporan B Untuk Materi Yang Sama Tidak Bidana Yang Sama Ya Itu Tidak Tertip Namanya Kan Orang Diperiksa Itu Kan Harus Berdasarkan Laporan Nomor Sekian Artinya Nggak Lassim Ya Salah Salah Kita Sekolah Untuk Pemandang Azan Silahkan Isa Contignant , Lassime Terima kasih. 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 Saya, Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, Terima kasih. Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, 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 Terima,